Halo Mams, selamat datang di kelas ibu hamil participatif sensitif gender. Yuk kita simak apa aja materinya. Kelas ibu hamil participatif sensitif gender ini akan melibatkan peran aktif Mams secara langsung loh. Apa sih sebenarnya kelas ibu hamil participatif sensitif gender itu? Yuk kita simak. Kelas ibu hamil participatif sensitif gender adalah kelompok belajar ibu hamil dengan umur kehamilan antara 4 sampai dengan 36 minggu. Fokus pada kelas ini adalah menghargai hak perempuan, melibatkan perempuan dalam mengambil keputusan terhadap perawatan kehamilan, kesiapan ibu dan keluarga, serta pencegahan komplikasi. Lalu tujuannya untuk apa ya kelas ibu hamil participatif sensitif gender itu? Tujuannya adalah dapat meningkatkan pengetahuan ibu hamil, menciptakan sikap yang baik selama kehamilan, meningkatkan pengetahuan perawatan kehamilan, persiapan menghadapi persalinan, meningkatkan pengetahuan perawatan nifas, menentukan keputusan kontrasepsi pasca persalinan, serta meningkatkan perawatan bayi baru lahir, mitos atau adat dan kepercayaan, penyakit menular, pembuatan akte kelahiran, kemandirian dalam pengambilan keputusan oleh ibu, dan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Tujuan utama kelas ibu hamil participatif sensitif gender adalah meningkatkan kemandirian ibu dalam mengambil keputusan, dan diharapkan ibu dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk kesehatan reproduksinya. Nah, sekarang sudah tau kan mams apa itu kelas ibu hamil participatif sensitif gender? Petunjuk teknis kelas ibu hamil participatif sensitif gender. Pertemuan kelas ini dibagi menjadi 3-6 kali pertemuan sesuai dengan kesepakatan fasilitator, karena untuk mendampingi ibu dalam mengambil keputusan, dan dengan durasi 120 menit sekali pertemuan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sensitif gender. Gender berkaitan dengan peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki. Gender dibangun dari proses sosial dan dapat diubah. Perbedaan seks dan gender adalah, kalau seks kita telah memilikinya sejak lahir, contohnya yang dapat melahirkan ialah perempuan, sedangkan laki-laki tidak dapat melahirkan. Sementara gender adalah perbedaan peran, kedudukan, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Contoh kestaraan gender, laki-laki dan perempuan setara dalam mengakses informasi, mendapat manfaat yang sama dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, serta bebas dalam berpendapat. Begitu pula dalam rumah tangga yang biasanya pengambilan keputusan didominasi oleh suami. Nah, untuk menerapkan kesetaraan gender, moms juga berhak dilibatkan dalam pengambilan keputusan loh. Kestaraan dan keadilan gender, moms harus tahu ya bahwa laki-laki atau suami dan perempuan atau istri, memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang terbaik untuk kesehatan reproduksinya. Dalam proses kehamilan, persalinan dan nifas, moms juga berhak untuk menentukan keputusan yang akan moms ambil. Tapi, alangkah lebih baiknya, suami diikut sertakan untuk pengambilan keputusan, agar semua proses dapat berjalan dengan lancar dan penuh kebahagiaan. Karena, jatinya proses kehamilan itu berdua loh moms dengan suami, bukan hanya moms sendiri. Agar pengambilan keputusan dapat berjalan dengan lancar, maka diadakanlah program Pempat Kak. Yuk kita simak apa itu Pempat Kak. Pempat Kak adalah suatu pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Dalam program ini, moms dapat memilih di mana tempat persalinan, sampai kendaraan yang akan moms pilih. Dalam stiker Pempat Kak, terdapat beberapa pertanyaan yang harus diisi. Nah, ini dia nih stiker Pempat Kak. Setelah diisi, jangan lupa untuk ditempel di rumah, karena, agar orang-orang sekitar mengetahui kehamilan moms dan dapat siap-siaga membantu moms nantinya. Tujuan Pempat Kak, meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, dan, adanya rencana persalinan yang disepakati, adanya kesiapan menghadapi komplikasi, adanya dukungan secara luas, dan, adanya rencana alat kontrasepsi setelah melahirkan. Sampai disini dulu ya moms, semoga video ini dapat bermanfaat. Selamat menjalani proses kehamilan moms, dan semoga selama proses kehamilan sampai persalinan, dapat berjalan dengan lancar, penuh cinta, dan penuh kebahagiaan. Sampai jumpa! Terima kasih kepada Poltekes Kemenkes Jakarta III dan Poltekes Tanjung Pinang.